Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudara-saudara, kaum muslimin dimanapun anda berada Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang hutang Mengapa bicara hutang? Beberapa waktu yang lalu ada kawan saya bertanya Dia travel umroh kerjasama dengan bank syariah Jadi ikut umroh ditalangi oleh bank Nanti pulang dari umroh itu bayar nyicil sama bank Atau mungkin haji juga Kemudian ini juga sering ada polemik tentang tahlilan Mengapa? Ini orang-orang yang anti tahlilan Sering bilang gara-gara tahlilan Sampai-sampai tuan rumah itu ngutang Sebenarnya bagaimana? Menurut kita gak apa-apa Makanya video ini Edisi ini kita kasih judul Keutamaan berhutang untuk haji umroh dan tahlilan Dasarnya mana dibilang keutamaan Ini hadithnya Yang pertama hadith sahih An Imran bin Huzaifah Dari Imran bin Huzaifah berkata Imran berkata Kanat Maimunatu radiyallahu anha taddanu wa tukshir Siti Maimunah radiyallahu anha Istri Rasulullah s.a.w. Selalu berhutang Dan banyak kalah hutang Lalu keluarganya bilang pada beliau Dan juga mencela beliau Dan mempermasalahkan Kenapa sering hutang Apa jawaban beliau? Beliau berkata Saya gak akan meninggalkan hutang Saya harus punya hutang terus Mengapa? Aku benar-benar sudah mendengar Kekasihku Rasulullah s.a.w. bersabda Apa sabda beliau? Ma min ahadin yaddanu dainan Tidak ada seseorang Yang berhutang satu hutang Fa'alimallah annahu yuridu qabo'ahu Lalu Allah tahu bahwa dia bermaksud melunasi hutangnya Kecuali Allah akan melunaskannya hutang itu di dunia Artinya apa? Orang yang berhutang Niatnya melunasi hutangnya Oleh Allah akan dibantu Makanya Siti Maimunah ini selalu berhutang Mengapa? Agar selalu dapat bantuan Allah s.w.t Ini hadis ini Rawahun Nasai Riwayat An-Nasai Wabnumajah Wabnumajah Wasuhahahaw Ibn Hibban Dan disuhihkan oleh Imad Ibn Hibban Ini hadis pertama Hadis kedua Am Muhammad bin Ali As-Sulami Qal Muhammad bin Ali As-Sulami berkata Karena Aisyah Radiyallahu anha Taddan Aisyah Radiyallahu anha Selalu berhutang juga Padahal beliau sebenarnya Gak perlu berhutang Faqih lalaha Lalu dikatakan pada beliau Kok sering berhutang Umul mu'minin Kenapa selalu berhutang? Kan gak perlu berhutang Faqalat Maka bagaimana beliau menjawab Samiktu Rasulullah s.w.t Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Mamin abdin yaddanudainan Tidak ada seorang hamba Yang berhutang satu hutang Lahu niyatun fi adaihi Dan dia punya niatan untuk melunasinya Illa kana lahu minallahi awnun Kecuali dia akan mendapat pertolongan dari Allah Jadi orang kalau berhutang Niatnya melunasi Akan ditolong oleh Allah Kata Aisyah radiyallahu anha Fa'ana altamisu thalika la'un Saya ini mencari pertolongan itu dari Allah Biar ditolong terus Nangkannya ngutang terus Ini rawahu ishaq Riwayat imam ishaq bin rahawih Al hakim wal bayhaki dan juga al bayhaki Hadis ini juga hadis shahih Lalu hadis yang ketiga An abdillah bin ja'far radiyallahu anhumakal Abdullah bin ja'far radiyallahu anhumakal berkata Al rasulullah sallallahu sallallahu sallam Rasulullah sallallahu sallallahu sallam bersabda Innallaha ma'addain Hatta yakdiyadainahu Malam yakun fima yakrahullah Sesungguhnya Allah Selalu bersama orang yang berhutang Hingga ia melunasi hutangnya Artinya Allah ini selalu Apa namanya Selalu mengasihi Menyayangi orang yang berhutang Sampai melunasi Malam yakun fima yakrahullah Selama hutangnya ini Bukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Tapi memang hutang yang benar Olehlah rawinya berkata Rawi hadis ini berkata Abdullah bin ja'far selalu berkata Kepada bendaharnya Penanggung jawab keuangan beliau Pergi kamu Carikan hutangan buat saya Saya ini gak suka Bermalam semalam Kecuali Allah bersamaku Setelah aku mendengar Sabda dari Rasulullah Bahwa Allah Selalu bersama orang yang berhutang Karenanya beliau hutang terus Hadis ini riwayat Ibnu Majah Bisna din Hasan Dengan sanat Hasan Wasuhahahu al-Hakim Dan hadis ini Dianggap suhaik oleh Imam al-Hakim Nah Saudara-saudara Berdasarkan hadis ini Maka di dalam kitab-kitab hadis itu Ada bab Fawabuman idda nadainan Pahala orang yang berhutang Artinya apa? Kata para ulama Orang berhutang itu dapat pahala Dapat pertolongan dari Allah Asal niatnya mau bayar itu Jadi begitu Karenanya Saudara-saudara kita Yang berhutang untuk umroh Atau untuk haji Atau berhutang untuk tahlilan Jangan disalahkan Uang dia mau bayar Dan bukan kamu yang membayarkan Nggak minta kamu mau bayar Orang yang nggak suka tahlil Menyalahkan orang tahlilan Karena ngutang Uang orangnya sendiri yang bayar Apalagi ini dapat pahala Ya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!